Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel IT Autodidak di video sebelumnya kita sudah membuat faktor ya untuk kita upload di microstock terutama di shutterstock dan juga di bng3 yang saya ikuti ya untuk video kali ini kita tidak buat faktor dulu ya teman-teman ya kita akan edit foto teman-teman tentu saja untuk kita upload juga di shutterstock ini untuk foto-foto yang sudah saya peroleh karena beberapa waktu yang lalu saya hunting saya sempatkan hunting untuk mendapatkan beberapa foto alam ya seperti apa cara editnya atau bagaimana saya mengedit foto-foto saya ini nanti kita edit satu atau dua atau beberapa foto ya teman-teman simak terus teman-teman video ini dari awal sampai akhir jangan lupa untuk klik like share dan subscribe serta tekan loncengnya supaya teman-teman bisa dapat notifikasi kalau ada video baru dari channel IT Autodidak Oke teman-teman kita lanjutkan untuk software yang saya gunakan untuk mengedit foto ya ini saya menggunakan Adobe Lightroom klasik ya teman-teman ya yang versi 10 hanya ini yang versi 2021 teman-teman ya nanti untuk teman-teman yang mau download Lightroom nya saya kasih linknya di deskripsi aja ya teman-teman ya mungkin ada yang belum punya Lightroom versi 10 ini bisa dipakai ini juga kalau dipakai menggunakan internet ya ini tidak masalah ini ya Lightroom nya aman-aman saja Oke teman-teman kita buka fotonya ya untuk Lightroom ini kita import dulu file import foto and video yang ini ya sebenarnya untuk softwarenya softwarenya teman-teman bisa menggunakan Lightroom atau Photoshop Photoshop ya bisa terserah teman-teman tapi saya enakan menggunakan Lightroom ya praktis menggunakan Lightroom karena tidak mau yang susah-susah ya Oke ini teman-teman ya untuk fotonya Nah kita centang semua aja ya kita import semuanya aja tinggal kita pilih untuk kita edit nah ini kita import ya Oke teman-teman ini fotonya sudah selesai di import semuanya ke Lightroom ya ini beberapa foto yang sudah saya dapatkan terlihat dulu sebentar kita klik dua kali ya untuk memperbesarnya nah di tampilan library ini kita lihat metadatanya teman-teman ya ini saya foto pada jam berapa ini jam 9 ya jangan sembilan menggunakan kamera DSLR Nikon D7000 teman-teman isonya 100 saya pakai Tamron lensa Tamron 1750 ini untuk gambar atau foto bunga ya nanti yang akan saya upload di shutterstock juga dan masih banyak lagi ini kita coba edit yang ini Tantuan ya Nah ini ini untuk mengeditnya tinggal dipilih yang bagian develop ini teman-teman mudah sekali untuk di Lightroom ya lebih praktis kalau di Lightroom seperti ini untuk warnanya juga kita lebih praktis misalnya mau menambahkan atau membuat warnanya lebih tajam nah ini banyak sekali tools-tools nya ya teman-teman ya saya akan edit ini dari exposure kontras dan sebagainya di sini ya Nah kita edit di exposure nya ini tonton misalnya kurang terang kontrasnya saya mau mengeditnya yang natural-natural aja highlight ini untuk bagian yang ini yang terang ini teman-teman ya Nah ini ini ada beberapa bagian-bagian yang terang nah mungkin jika terlalu terang bisa nah coba kita geserkan ya terlalu terang di bisa di sedikit aja highlight juga mungkin bisa untuk highlight geser ke kirinya jangan terlalu nah jangan terlalu geser sekali ya karena bagian-bagian yang terang seperti ini 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 diperlukan juga teman-teman ya supaya foto terlihat berdimensi kemudian teksturnya kemudian teksturnya ini juga bisa kita geser ya sedikit aja untuk bagian filbrance ini ya untuk membuat warna lebih tajam hai 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 misalnya sedikit-sedikit aja supaya terlihat natural nah ini untuk color grading nya bisa teman-teman mainkan disini ya hai 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 oke nah sekarang sar peningnya kalau teman-teman perlu disar pening silahkan ya tapi kalau terlalu banyak menggeser peningnya ini biasanya bisa menimbulkan grain ya teman-teman ya kita hijaukan lagi ya mungkin nah ini disini ada kalibrasi silahkan teman-teman di berubah untuk warnanya supaya lebih pekat ya ini sudah misah ini kalau di di Lightroom antara warna hijau dan sebagainya ini sudah misah ya untuk bagian asfal juga nggak terpengaruh seperti itu enaknya di Lightroom seperti ini ya teman-teman ya Hai hijaunya disini kalau kekiri agak kuning ya larinya kekuning mungkin hanya seperti itu teman-teman ya untuk foto yang ini nah supaya tidak terlihat mencolok sekali untuk perbedaan warnanya masih terlihat natural ya kita lihat before afternya nah dilihat teman-teman ya oke sudah terlihat beda ya dilihat nah tidak terlalu mencolok ya teman-teman ya masih tetap natural hanya kita mempertajam atau memperkaya warna ya memperpekat warnanya lebih ditajamkan lagi oke nah ini Oke kita simpan sekarang file export kemudian nah untuk exportnya saya exportnya ke my picture folder kemudian untuk file settingnya ini diperhatikan teman-teman supaya filenya bisa tidak terkompres ya kualitinya 100 kemudian resolusinya menggunakan yang 300 oke 300 pixel per inch kita export lihat ya oke sudah terexport ya kita nah ini kita cek ya teman-teman ya nah ya oke masih tetap alami ya tidak terlalu warnanya tidak masih natural teman-teman oke ya seperti ini kita lanjutkan lagi untuk foto berikutnya ya nah ini ini foto akar ya teman-teman ya sebelum di upload atau sebelum diedit teman-teman perlu periksa ketajaman gambarnya atau fokus-fokus fotonya ya fokus kameranya ya bener-bener fokus apa tidak karena nanti di shutterstock akan dicek ya kemudian juga ada bagian yang ada ininya teman-teman apa noise nya apa ndak nah itu karena di shutterstock itu sangat teliti ya kita edit dulu seperti tadi teman-teman di eksposurnya ya 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 kita lihat lagi yang tadi ya ini ya dua sudah jadi oke teman-teman lanjutkan lagi ya kita edit yang ini ya seperti biasa di otak atik di eksposur tonenya ini kemudian warna-warnanya dan juga detailnya ya teman-teman ya hanya itu saja praktis teman-teman ya 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 Terima kasih telah menonton Ini perbedaannya ya Oke kita upload sekarang di Shutterstock ya Oke ini untuk filenya yang sudah saya ini tadi ya Saya edit di Lightroom Nah sudah saya upload di Shutterstock saya Dan tinggal nanti kita submit ya teman-teman ya Oke teman-teman terima kasih ya Sudah nonton video ini dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat teman-teman Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa dapat notifikasi Kalau ada video baru dari channel ITO.Dedak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton